Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kawan semuanya Terutama para subscriber Bala Tutorial Alhamdulillah Saya bisa Bersama kawan-kawan Kebetulan pada siang hari ini Suasananya di sebuah pantai Pantainya berada di Kabupaten Pangandaran Kawan-kawan Bagaimana masih semangat Untuk membuat konten Masih semangat untuk nge-youtube Pastinya kawan-kawan harus Semangat Karena apapun yang kita lakukan Mudah-mudahan suatu saat Itu akan mendapatkan Sesuatu yang Bermanfaat dan berharga bagi kita Nah pada kesempatan Siang hari ini seperti biasa Saya hanya ingin memotivasi kawan-kawan Semua agar Selalu Melakukan Yang Tidak melanggar Peraturan Karena ketika kita melanggar Peraturan Itu tidak Akan mulus Seperti orang yang Suka mencuri Ya Nah maka Orang yang suka mencuri Itu hidupnya juga Tidak akan tenang Orang yang berbuat buruk Terhadap orang lain juga Sama Itu akan Akan tidak nyaman ya Ketika sedang Menjalani kehidupan Nah kita pun Sebenarnya sama ya Ketika kita sedang nge-youtube Sedang membuat konten Maka Ya Diusahakan kita Buat konten Dari hasil karya kita sendiri Kita rekam Dengan hp kita sendiri Kemudian kita Buat videonya Dengan karya kita sendiri Ini teman-teman Kalau Suaranya Tidak begitu jelas Karena memang Hari ini Ombaknya Sedang begitu besar Ini bisa Saksikan Nuh Ini ombaknya Lagi besar Dan angin Barat sedang Berhembus Luar biasa Sekali Jadi katanya Kalau sedang musim Barat Ya ombak Gede Kemudian angin Berhembus Ya kita lanjut ya Jadi teman-teman Seperti itu Kita harus Berkomitmen Pada diri sendiri Bahwa Kita jangan Merugikan orang lain Konten kreator Siapapun itu Apalagi pemula Jangan sampai Merugikan orang lain Karena kalau Sudah nanti Merugikan orang lain Justru kita sendiri Yang akan rugi Seperti yang diketahui Bahwa Youtube itu Punya pendoman Pendomannya Sangat jelas Maka kita harus Membaca Dan mempelajari Apa saja sih Yang memang Tidak boleh Dilakukan Di Youtube Atau di channel Kita Yang paling penting Begini Kalau kita sudah Melakukan Sesuatu Yang melanggar Pendoman Youtube Maka itu Segera Diperbaiki Perbaiki Channel kita Perbaiki Konten kita Karena Youtube pun Sebenarnya Itu Ya bisa Memberi Kemudahan Dan keringanan Dan keringanan Juga ya Kepada kita Apabila kita Melanggar Nah Jadi itu Seperti itu Kita harus Patuhi Pendoman Youtube Kita harus Patuhi Aturan-aturan Yang ada di Komunitas Youtube Nah Bagi yang sudah Sudah Monet saya ucapkan Selamat ya Sudah Monet Semoga Kita Semakin Semangat Di dalam Membuat Karya Karena Kalau sudah Monet Apapun Yang kita Lakukan Ya Itu ada 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 Imbalan Ada Harga Nah Kalaupun Pemanya Di awal Ya penonton Kita sepi Sebenarnya Itu Risikonya Jadi risiko Ketika kita Di awal Dan penonton Kita sepi Dan Ya penonton Yang tidak Begitu banyak Karena bisa Jadi Ketika Sudah Monet Justru Rekomendasinya Memang Diturunkin Gitu Hari Memeh Monet Masuk Rame Gitu Video Videonya Itu Banyak Penonton Karena Ada kemungkinan Rekomendasi Youtube Itu Sengaja Di Perluas Dan Tujuan Youtube Ya Memang Kan Kalau sebelum Monet Itu ada Iklan Tetap Kalau 100 Penonton Itu Iklan Ada Nah Kalau belum Monet Kan Iklannya Ya Mungkin Jadi milik Youtube Tapi Sementara Kalau sudah Monet Itu Harus Bagi Dua Ya Bagi Dua Dengan Youtube Bagi Dua Dengan Content Creator Jadi Ya Jalannya Ajalah Karena Yang namanya Youtube Itu Seperti Di dunia Nyata Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Video Kita Rame Kapan Video Kita Sepi Yang Yang Terpenting Kita Terus Berjuang Dan Belajar Saja Bahwa Kita Menginginkan Semuanya Itu Bisa Berkarya Di Youtube Ya Belajar Pelan Pelan Belajar Sedikit Sedikit Dan Pasti Ya pada Akhirnya Mudah Mudahan Kita Juga Semua Bisa Monet Ya Gitu Ya Jadi Kawan Kawan Semangat Aja Kita Jalani Kita Jalani Apapun Yang Sedang Kita Lakukan Nah Ini Di Belakang Saya Tuh Amparan Lautnya Luas Sekali Nah Selanjutnya Bagi Yang Belum Monetisasi Kita Upayakan Saja Dengan Memperbanyak Upload Video Nah Gitu Jadi Kalau Kita Belum Monetisasi Kita Perbanyak Aja Upload Video Karena Ternyata Yang Banyak Upload Video Itu Sangat Menguntungkan Bagi Pemula Yang Nanti Ketika Sudah Waktunya Channel Sudah Waktunya Monet Itu Monetisasi Nah Jadi Seperti Itu Jadi Kawan Kawan Perbanyak Aja Apload Video Kemudian Untuk Subscriber Itu Perbanyak Video Shotnya Saja Jadi Video Shot Teman Teman Perbanyak Kemudian Ya Usahakan Lima Lima Video Satu Hari Dan Ini Kan Hanya Upaya Saja Karena Video Shot Itu Tidak Terlalu Susah Kita Bisa Mengambil Gambar Apapun Posisinya Apapun Gambarnya Yang Terpenting Ketika Kita Sudah Membuat Video Kita Langsung Aja Di Upload Dan Itu Untuk Lima Hari Lima Hari Satu Hari Lima Ya Lima Cukup Nah Itu Saran Saya Jadi Untuk Yang Blue Monet Yang Terpenting Kita Berusaha Terus Berusaha Dan Berdoa Yang Paling Utama Berdoa Berusaha Kemudian Kita Banyak Menyapa Ya Para Pemula Jadi Sapalah Para Pemula Dengan Cara Berkomentar Di Video Teman Teman Kita Sehingga Nanti Kan Kalau Kita Sudah Berkomentar Kita Yakin Bahwa Sesama Pemula Itu Akan Saling Butuh Sudah Membaca Sudah Melihat Dan Saya Yakin Nanti Juga Akan Balik Subscriber Kita Jangan Pelit Jadi Orang Kita Subscribe Aja Karena Kita Pemula Sama Sama Membutuhkan Dan Intinya Semangat Semangat Kalau Tidak Semangat Bagaimana Kita Bisa Membuat Konten Saya Sedang Bersama Keluarga Di Ada Acara Ini Kebetulan Ada Di Pantai Pantainya Di Bukit Batu Ini Sebenarnya Sudah Kedua Kali Kemarin Masih Di Januari Yang Minggu Kemarin Saya Lewat Ke Sini Buat Teman Yang Pengen Main Ke Pantai Bisa Ke Batu Hill Cuma Disini Tidak Bisa Berenang Wah Lihat Tuh Anginnya Gede Anginnya Gede Sekali Tidak Bisa Berenang Kita Bisa Menyaksikan Aja Pemandangan Lautnya Itu Yang Luar Biasa Luar Biasa Sekali Dan Anggap Sajalah Yang Namanya Apa Buat Konten Itu Sebagai Hiburan Dan Juga Sebagai Alat Untuk Kita Mengekspresikan Kemampuan Tiap Orang Punya Kemampuan Yang Berbeda Beda Teman Tuan Punya Kemampuan Yang Berbeda Beda Bahkan Bisa Saja Teman Teman Lebih Bagus Dan Lebih Ramai Videonya Yang Terpenting Semangat Ya Kawan Jadi Seperti Itu Ajalah Ini Saya Sampaikan Apa Ya Motivasi Buat Teman Teman Yang Ada Di Luar Sana Terutama Buat Para Subtember Yang Belum Monetisasi Saya Doakan Semoga Cepat Monetisasi Kalaupun Upamanya Mau Monetisasi Cepat Ada Kok Banyak Yang Menjual Channel Menjual Channel Menjual Jasa Jam Tayang Dan Juga Menjual Subscriber Pada Akhirnya Nanti Kalau Kita Sudah Monet Ya Bisa Ajalah Kita Kembangkan Channel Tersebut Tapi Kalau Mau Dari Nol Dari Tanpa Subscriber Tanpa Jam Tayang Ya Itu Juga Bisa Diusahakan Seperti Tutorial Saya Yang Sebelum Sebelumnya Intinya Begini Kita Bisa Melakukan Dengan Cara Kita Sendiri Melakukan Dengan Cara Sederhana Yang Terpenting Kita Punya Alat Dan Ada Kemauan Ada Kamuan Itu Saja Sebenarnya Jadi Kita Jadikan Apa Yang Kita Lakukan Bisa Bermanfaat Intinya Bermanfaat Untuk Orang Bermanfaat Untuk Keluarga Dan Jadikan Konten Kita Adalah Konten Diri Sendiri Atau Konten Yang Kita Miliki Bukan Konten Orang Lain Bukan Comot Ya Seperti itu Aja Selam Sukses Dadah Assalamualaikum Wabarakatuh Youtube Lanjut Sub indo by broth3rmax Terima kasih.